Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan berasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Firman Tuhan dalam kolosi 2 ayat 7 mengatakan Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam kolosi 2 ayat 6 hingga 7 Ini merupakan salah satu nasihat atau semangat Paulus kepada jemaat di kolosi untuk hidup kuat dan sempurna di dalam Tuhan Ilustrasi Apa nama pohon ini? Setelah bijinya ditanam 2 hingga 3 meter di dalam tanah dengan sengaja tanaman ini atau biji ini ditimbun dengan batu-batu Akibatnya pertumbuhan batang ke atas tertekan karena ditindih oleh batu Dengan demikian pertumbuhannya bergerak secara maksimah ke bawah yaitu akarnya Perkara ini sengaja dengan tujuan agar akarnya tumbuh kian dalam sampai menemukan air pada kedalaman di tanah padang gurun Sesudah akarnya dalam dan kuat barulah batangnya mulai tumbuh memotong bebatuan hingga tanaman ini bertunas dan akhirnya kelak tegak batang pohon yang kukuh dan sanggup menahan badai gurun Bahkan berbuah di musim panas Inilah atau itulah pohon kurma Luar biasa Saudara Saudara Tuhan mengizinkan para Kristian pada awal kemunculannya dalam sejarah bergumul menghadapi tekanan demi tekanan Baik penindasan oleh penguasa politik dan agama mahupun penyesat dari dalam tubuh gereja sendiri Namun justru karena keadaan itu kekristianan berakar kuat dengan Kristus atau berakar kuat di dalam Kristus bertumbuh di atas landasan yang kukuh Nasihat Paulus kepada jemaat di Kolosi mencerminkan kebenaran ini Keteguhan iman Kristian hanya mungkin terjadi pada saat umat Tuhan berakar dalam dan tegak berdiri di atas Kristus Saudara Apakah Anda merasa sedih karena tekanan hidup yang menindih dengan keras? Percayalah Itu semua terjadi bukan tanpa sebab Pandanglah beban itu sebagai salah satu cara bagaimana Tuhan menumbuhkan kedewasaan iman kita sebagai ajakan untuk kita mencari sumber air kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan dan panggilan untuk kita lebih dekat mengenal firmanya Yakinlah Tuhan sedang bekerja agar kita kuat berakar dan kelak tumbuh serta berbuah matang pada waktunya Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita bahwa seperti paku yang dipukul kian masuk ke dalam demikianlah iman yang mendalam pasti boleh menghadapi apapun cabaran hidup yang menekan Itu sebabnya saudara pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa seperti paku yang dipukul kian masuk ke dalam demikianlah iman yang mendalam pasti boleh menghadapi apapun cabaran hidup yang menekan atau menindi Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Kena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus berakar kuat dan menghasilkan buah yang indah Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus bertumbuh dengan kuat menghadapi cabaran di dalam nama Yesus kami seberdoa Amen